Enggak, akhirnya karena saya merasa mampu ya, saya akhirnya ambil SP Pak untuk mata kuliah itu, kebetulan satu-satunya yang saya ulang ya itu akhirnya saya SP dengan dosen berbeda ya saya memang ngerti materinya, ya sudah berarti nilainya langsung ini Jadi yang paling diingat itu yang membutas ya Bu ya di dalam perasaan dan pikiran Iya, betul Bisa tidak pada materi-materi yang penting dibuat mahasiswa itu sangat membekas di dalam pikiran dan perasaannya Iya Apa ya istilahnya, karena saya baca buku Anu, ada tujuh tujuh langkah yang membuat apa ya istilahnya anak muda sekarang kok, apa ya istilahnya Ada Pokoknya intinya Anu, apa materi itu perasaan banget gitu istilahnya itu Baper, apa sih Pak? Baper, Pak Bawa perasaan Baper Baper Bagaimana materi-materi pergunaan itu Baper 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 Nanti dosennya ngajar, baper juga Tapi yang diingat, saya tidak pahas Saya yang saya paling ingat dulu waktu fisika itu Waktu saya praktikum Untuk mengetahui batas tegangan permukaan Baper Ya jadi permukaan Baper 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 Kerja kan waktu itu terus jangka berpulang-pulang Itu sampai sekarang membuka Sebenarnya berapa puluh tahun yang tahun Ya Berapa puluh tahun yang tahun Ya tahun 83 Saya dulu lihat di sepeda saya Ya Bagaimana dosenya mengulang-ulang terus Pak itu berarti apa ya Bapak kerjakan itu sudah masuk pada apa namanya pikiran itu sudah masuk ke situ jadi saya punya temen ahli geofisika ahli bantuan Pak Profesor dia risetnya itu selalu membuat datanya itu diiterasi terus komputernya itu 24 jam sehari jalan terus jalan terus komputernya dalam tidur pun biasa yang terbawa mimpi itu tiba-tiba bangun itu tiba-tiba programnya itu terbawa dalam dan sering geragam-geragam gitu selanjutnya orang jawab ke bangun begitu terbawa ya sering buka juga sifat ya tidak memukai itu saja jamnya sudah sudah kurang 5 menit jam tiga kita istirahat nanti kita lanjut lagi lanjut lagi dengan apa Pak ya mikro teaching ya mikro teaching itu saja kalau mikro teaching itu satu satu seri video satu jadi ini coba Bapak Ibu tampilkan dengan gaya mengajar sesuai dengan metode dan besok belajarannya ya siapa Bapak Ibu yang nanti bersedia Pak Pak Rulia Bapak pernah ngajar apa belum di sini di sana kalau ngajar pakai bahasa apa di sini kalau di Surabaya Sampai itu ada apa namanya ada siaran radio namanya siarannya paling bahasa cepat pocah Bapak ya nanti ya ya maksud saya ada model pengajaran di kelas yang di sana itu unik itu bisa Bapak di buka di setiap ya Bapak satu ibu-ibu gimana Pak ibu-ibu yang mana ini sini ada ibu-sana ada ibu-sana ada ibu-sana ada ibu-sana pada semuanya dibawa lapasnya walaupun itu ya Bumana ibu-sana ya ibu-sana ya ibu-sana sedang ngejar berapa lama di sini bu 4 tahun 4 tahun lu sudah jalan ibu-sana 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 ya oke ibu-sana 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 Bagaimana Bapak membuka? Buka itu adalah Bapak berceritakan hari ini tentang belajar apa, relevansinya apa, yang dipelajari hari ini. Kemudian tahap berikutnya adalah penyajian materi, penyajian materi atau apalah Bapak-Ibu di situ. Pokoknya itu ada keuangnya di situ. Terus berikutnya adalah penutup, tahapan ketiga. Tiga babak saja. Ya memang belajar itu hanya tiga tahap, kalau di kelas. Membuka, menyajikan, sama menutup. Nah menutupnya itu biasanya apa saran dosen untuk mahasiswa setelah belajar ini apa sarannya. Apa yang bisa disimpulkan? Nah kadang-kadang mahasiswa belajar dalam satu kali tata buka itu, dia tidak tahu. Ya secara lukis sebenarnya, tema yang sedang di bahas itu, karena di mana-mana itu, dosen perlu memberikan risiko baru. Ya saya sudah bernah pelajari semuanya, tapi maksudnya ini. Disimpulkan. Karena itu, setelah mengejarkan kita sini, bingung depan kita akan sambung dengan mata depan. Itu panggilan itu. Tidak ada sambungannya. Baik Bapak-Ibu, kita istirahat persis jam. Tapi dengarkan ya kalau jam saya kemudian melihat. Ada kemarin itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.